5 prestasi Prabowo Subianto saat masih aktif menjadi anggota militer versus Dani Yang pertama, lulusan sebagai Taruna Akabri Prabowo memulai karir militernya per tahun 1974 dengan masuk sebagai Taruna yang saat itu bernama Angkatan Darat Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI Ia termasuk satu angkatan dengan Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono Karena kecamalangan otaknya selama menjadi Taruna Prabowo sukses masuk di Satuan Elit Barat Merah, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Berangkat dari sinilah, karirnya sebagai perwira dimulai Sukses melaksanakan operasi nanggala di Timur Timur Salah satu tujuan operasi militer pasukan Indonesia di Timur Timur adalah untuk menangkap Nikola dos Rais Lobato Yang merupakan Presiden dari Frente Revolutionary di Timur Leste Independent atau Fretelin Prabowo yang kala itu masih berpangkat kapten, ditugaskan untuk memburunya bersama Pasukan Elit Nanggala 28 yang ia pimpin Pasukan Prabowo bergerak cepat dan berhasil menyergap Lobato dan sejumlah pengawalnya Pemimpin Revolutionary itu akhirnya meregang nyawa setelah ditembak oleh Serson Satuan Jakobus Maraddebu Prestasi Prabowo selanjutnya adalah berhasil membebaskan tawanan Mapenduma Prabowo juga pernah berhadapan dengan para anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM Yang terlibat pada peristiwa penyanderaan Sebanyak 10 dari 12 militer ekspedisi Lorenz 1995 Berhasil diselamankan oleh Satuan Kopassus yang bekerjasama dengan anggota Kostrad Saat kejadian itu berlangsung, Prabowo masih berpangkat bergaji jenderal Operasi ini sempat menjadi sasaran kritik internasional karena menggunakan lambang pelang merah pada helikopter putih untuk menipu anggota OPM Prestasi Prabowo selanjutnya ialah kibarkan bendera Indonesia di punca Everest Pada tanggal 26 April 1997 menjadi salah satu momen tak terlupakan bagi Indonesia Bagaimana tidak sebuah tim ekspedisi yang beranggotakan prajurit Kopassus Wanandri FPTI Jangan lupa subscribe Jangan lupa passage